Halo co-friends, disini kita punya pertanyaan nih Sepotong kue dipotong menjadi tiga bagian yang sama Tony mengambil satu potong Bagian yang diambil Tony adalah titik, titik, titik Yuk kita kerjakan soal ini bersama-sama Semangat risiko co-friends Jadi untuk mengerjakan soal ini kita ketahui dulu ya Disini ada sepotong kue Kemudian kita bagi menjadi tiga bagian yang sama besar Yaitu ada satu, dua, tiga Kemudian kita ketahui Tony mengambil satu potong Maka yang ditanyakan bagian yang diambil Tony berapa sih co-friends Untuk mengerjakan soal ini kita ingat-ingat dulu yuk Bentuk dari pecahan kita misalkan sebagai A per B Dimana A-nya ini merupakan pembilangnya B-nya ini merupakan penyebutnya Untuk mengetahui nilai dari pembilangnya Maka kita akan hitung jumlah kue yang dimakan Tony Kemudian untuk mengetahui penyebutnya Maka kita akan hitung jumlah seluruh potongan kue Kita ketahui Tony mengambil satu potong Maka artinya pembilangnya adalah satu Kemudian jumlah seluruh potongan kuenya kita ketahui Dibagi menjadi tiga bagian yang sama Maka artinya penyebutnya adalah tiga Sehingga kita ketahui bagian yang diambil Tony adalah satu per tiga bagian Jawabannya adalah opsi yang C Wah mudah sekali kan co-friends menemukannya Terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini Sampai jumpa co-friends Semangat terus ya belajarnya Sampai jumpa co-friends